Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana untuk menyalahkan iPhone Anda tanpa menggunakan botol menggunakan menu shortcut. Teknik kami mudah dan akan menyimpan Anda dari frustrasi menghadapi botol yang tidak berfungsi. Jadi mari kita mulai dan menjelaskan masalah ini sekali lagi. Pertama, buka menu shortcut di iPhone Anda. Dalam video ini, kami akan menunjukkan shortcut baru untuk menyalahkan telefon kami. Untuk menunjukkan shortcut, saya akan memberikan link di deskripsi saya di video ini. Saya hanya mencari link di sini. Ini adalah, saya memiliki link. Ingat, saya akan menunjukkan link ini di deskripsi saya di video ini. Setelah kita mencari link, kita klik di link. Setelah kita klik di link, kita bisa melihat, kita akan memiliki shortcut baru yang disebut Shutdown. Cuma klik di add shortcut di sini, klik di add shortcut. Setelah itu, di menu shortcut, kita akan memiliki shortcut baru yang disebut Shutdown. Untuk Shutdown, hanya klik di shortcut. Kemudian, kita akan menunjukkan ke skrin ini. Yang memiliki slide untuk menyalahkan di atas di atas di atas di atas di atas di atas. Untuk menyalahkan, hanya menyalahkan slider dari kiri ke kanan untuk menyalahkan iPhone Anda. Itu saja. iPhone Anda menyalahkan. Sangat mudah, kan? Ini bagaimana cara menyalahkan iPhone Anda tanpa menggunakan button power, tapi hanya menggunakan menu shortcut. Saya harap video ini membantu dan jangan lupa untuk subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Bye!